Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel seputar Gcam Oke udah 2 minggu juga kita gak upload config untuk Gcam Nikita 2.0 Karena kita sibuk bikin config untuk Gcam Samim dan juga Gcam BSG 8.1 Oke jadi di kesempatan kali ini saya akan review lagi ke kalian Dan config terbaru untuk Gcam Nikita 2.0 Dan ini adalah salah satu config terpopuler ya teman-teman Dan disini untuk config yang bakal saya review yaitu config Huawei P20 Pro Extreme Jadi keunggulan dari config ini untuk tone warnanya Tersaturasi di awb off, di awb on lebih ke natural Jadi config ini bisa juga kalian gunakan untuk foto-foto di malam hari Baik itu di objek orang ataupun objek pemandangan Jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini Simak terus video ini sampai selesai Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video-video menarik lainnya Dari channel seputar Gcam Seperti apa untuk hasilnya Mari kita langsung ke reviewnya Oke jadi sekarang kita udah ada di dalam Gcam Nikita 2.0 Dan seperti ini untuk tampilan dari config Huawei P20 Pro Extreme by seputar Gcam Jadi untuk tampilannya disini cukup sederhana Tapi untuk hasilnya memang cukup bagus Dan sekarang kita akan mulai review di mode kameranya terlebih dahulu Jadi buat kalian yang masih kebingungan Bagaimana cara memasang config di Gcam Nikita 2.0 Kalian bisa cek untuk link tutorialnya ada di deskripsi video ini Oke langsung aja disini kita Test untuk mode kameranya Disini kita akan Coba cek dulu untuk rinciannya AWB nya disini kita coba offkan HDR nya disini kita gunakan HDR disempurnakan Kemudian untuk rasio gambar kita gunakan rasio gambar yang standar 4 banding 3 Oke seperti ini kita tapkan ke objek orangnya Sampai benar-benar fokus Kira-kira udah fokus seperti ini langsung aja kita shoot Oke kita tunggu dulu sampai proses HDR nya selesai Oke coba kita cek untuk hasil yang barusan Oke nice jadi seperti ini hasil dari Gcam Nikita 2.0 Menggunakan config Huawei P20 Pro Extreme by seputar Gcam Wow kalian bisa lihat hasilnya luar biasa Di objek orang untuk warna kulit benar-benar cukup natural Kita coba shoot Menggunakan mode kamera AWB nya kita offkan Dan ini kita tadi coba fokuskan hanya di objek orangnya Tapi ini benar-benar fokus di objek orang Detailnya bagus banget Kemudian di bagian background untuk tone warnanya juga bagus Dan ini minim noise Padahal tadi sebelum kita shoot Kelihatan banget cukup gelap ya teman-teman Minim cahaya Tapi setelah kita shoot untuk hasilnya seperti ini Oke next kita lanjut Kita masih coba di mode kamera Tapi sekarang kita coba on kan AWB nya Ini masih di objek orang Oke seperti ini kita tapkan lagi ke objek orangnya Oke kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini Dan ini udah fokus langsung aja kita shoot Oke kita tunggu dulu Dan ini untuk prosesnya di mode kamera Kita coba shoot di malam hari untuk prosesnya gak lama Sekitar 4 detik sampai 5 detik ya teman-teman Tergantung dari pencahayaannya juga Oke kita cek untuk hasilnya Oke nice Jadi seperti ini untuk hasil dari Gcam ini kita 2.0 menggunakan config Huawei P20 Pro Extreme by Sputarch Gcam Disini ada perubahan ya teman-teman Di AWB on ini lebih ke natural untuk tone warnanya Dan untuk hasilnya masih sama-sama bagus Seperti AWB yang kita offkan tadi Cuma disini untuk tone warnanya sedikit lebih menurun Dibandingkan dengan AWB yang kita offkan tadi Dan untuk warna kulit di objek orangnya masih cukup bagus Gak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali Dan ini benar-benar minim noise Detail dan juga jernih Oke next kita lanjut kita coba disini Beralih ke mode portrait Kita coba di mode portrait Apakah untuk bokehnya di malam hari akan berhasil AWBnya kita offkan aja Oke kita tapkan ke objek orangnya seperti ini Kita mainkan sedikit zoomnya Supaya nanti bokehnya berhasil dan lebih rapi lagi Oke kita tapkan ke objek orangnya langsung aja kita shoot Oke kita tunggu dulu Nice Kita tunggu sampai proses HDRnya selesai Memang di malam hari ini untuk mode portraitnya Agak susah ya teman-teman Karena Untuk bokehnya ini susah banget Harus benar-benar pas ke objeknya Oke kita harus cek melalui glary Untuk hasil dari mode portrait ini Oke jadi seperti ini untuk hasil mode portraitnya Dan dari Gcam Nikita 2.0 menggunakan config Huawei P20 Pro Extreme by seputar Gcam Kelihatan banget disini untuk bokehnya cukup rapi ya teman-teman Meskipun di beberapa sudut mengalami kebocoran Tapi misalkan kita lihat dengan sekilas seperti ini Gak terlalu kelihatan kebocorannya Dan disini bagus banget teman-teman Untuk tone warnanya baik itu di bagian objek orangnya maupun di bagian backgroundnya Gak mengalami oversaturation sama sekali Padahal di config ini untuk settingan lip patchernya Untuk saturasinya Saya buat memang agak tinggi ya teman-teman Dan ini minim noise Bagus banget Oke next kita lanjut lagi Kita coba test lagi Ini masih di mode portrait Disini kita akan coba aktifkan AWBnya Oke kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini Kita mainkan lagi zoomnya Sampai benar-benar fokus seperti ini Kita mainkan zoomnya 1,2 Langsung aja kita shoot Kita tunggu aja dulu Dan ini untuk prosesnya sekitar 4 detik Oke nice Udah selesai Kita tunggu dulu sampai proses HDRnya selesai Dan hasilnya menyimpan Dan ini kita harus cek melalui galeri Seperti yang tadi Kita cek melalui galeri Oke dan Seperti ini hasil yang barusan teman-teman Hasil dari mode portrait AWB on Gcam di kita 2.0 Menggunakan konfig Huawei P20 Pro Extreme Baik seputar Gcam Bagus banget teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Bagi kalian yang memang suka Untuk foto-foto Buat objek orang Konfig ini benar-benar cukup recommended ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Untuk warna kulit benar-benar cukup natural Detail Jernih Dan juga gak ada noise sama sekali Jadi konfig ini Udah support banyak sekali Perangkap Mediatek dan juga Snapdragon Mulai dari Android 9 Sampai Android 12 Oke next Kita lanjut lagi Oke kita beralih ke mode malam Seperti ini Disini astro nya kita matikan AWB nya kita off kan Rasio gambar kita Gunakan yang standar Kita tap kan lagi ke objek orangnya Seperti ini Dan kira-kira udah fokus Langsung aja kita shoot Oke kita tunggu aja dulu Dan ini untuk prosesnya Hampir sama Seperti mode portrait Dan juga mode kamera tadi Oke kita tunggu dulu Sampai proses HDR nya selesai Dan misalkan nanti untuk hasilnya Hilang Seperti ini Gak bisa kita lihat dari Gcam nya Kita masuk ke galeri Kita cek melalui galeri Oke teman-teman Jadi seperti ini untuk hasilnya Dari mode malam Gcam Nikita 2.0 Menggunakan konfig Huawei P20 Pro Extreme Vice Putar Gcam Disini untuk tone warnanya Lebih meningkat Di mode malam ini Dibandingkan dengan mode kamera Ataupun mode portrait tadi Dan ini sedikit over exposure Karena memang Pantulan dari Cahaya lampu Yang ada di belakang ini ya teman-teman Jadi nanti kita coba shoot Dari sudut yang berbeda Kemudian disini kita cek Untuk detail nya masih cukup bagus Dan ini minim noise Oke bagus banget Oke next kita lanjut lagi Oke dan ini kita udah geser posisi Kita coba shoot dari Sudut lain Kita cek lagi disini turin janya AWB nya kita on kan Dan ini di mode malam Kita tap kan lagi ke objek orangnya Seperti ini Dan ini kita menggunakan Rasio yang 16 banding 9 Oke kita tap kan lagi ke objek orangnya Seperti ini Dan ini udah fokus Langsung aja kita shoot Oke kita tunggu dulu Ini prosesnya agak lama Karena memang Tergantung dari pencahayaan juga Oke kita tunggu dulu Dan ini untuk Prosesnya udah selesai Kita cek hasilnya melalui gallery Oke temen temen Jadi seperti ini Hasil dari mode malam AWB on Gcam ini kita 2.0 Menggunakan config UAW P20 Pro Extreme Vice Putar Gcam Bagus banget Kalian bisa lihat sendiri Sebelum kita shoot tadi Memang untuk pencahayaannya kurang Tapi setelah kita shoot Untuk hasilnya seperti ini ya temen temen Disini detail banget Di bagian rumputnya Kalian bisa lihat sendiri Masih Kelihatan Detail Apalagi di bagian objek orangnya ya temen temen Journey Dan untuk warna kulit pun Masih kelihatan cukup natural Gak mengalami Over saturation sama sekali Jadi config ini Memang bener bener Recommended Wajib banget Untuk kalian coba Oke next Kita lanjut Oke selanjutnya Kita beralih lagi ke mode portrait Kita coba sekali lagi Disini untuk mode portraitnya Tapi disini kita menggunakan rasio gambar Yang nambas banding 9 Detox wajah disini Kita aktifkan aja Karena memang untuk Objeknya disini Gak memakai masker OEB nya kita offkan terlebih dahulu HDR nya kita gunakan HDR yang sempurna kan Kemudian untuk rasio gambar Kita pakai rasio gambar nambas banding 9 Oke seperti ini Kita tapkan ke objek orangnya Langsung aja Kita shoot Oke kita tunggu dulu Nice Dan ini untuk prosesnya udah selesai Kita tunggu dulu Sampai HDR nya Selesai Oke kita cek untuk hasilnya Melalui gallery seperti ini Oke nice Keren banget teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Jernih banget untuk hasilnya Di rasio gambar yang 16 banding 9 ini Tergolong disini untuk dynamic range nya Bener bener cukup luas Dan menghasilkan Warna yang bener bener cukup kalem Untuk bokeh nya disini Masih lumayan rapi ya teman-teman Gak mengalami kebocoran Kemudian untuk detailnya Di bagian objek pun bagus banget Untuk noise nya ini Bersih Gak ada noise sama sekali Oke kita akan coba shoot lagi Di rasio gambar yang 16 banding 9 Masih di mode portrait Kita coba aktifkan OEB nya Kalau yang tadi OEB nya kita offkan Oke seperti ini Kita paskan lagi ke objeknya Kita tapkan lagi ke objeknya Seperti ini Langsung aja disini kita shoot Oke kita tunggu dulu Sampai proses hadirnya selesai Nice Dan sekarang coba kita cek Untuk hasilnya melalui gallery Oke jadi seperti ini Hasilnya misalkan OEB nya kita on Lebih ke natural Dan di bagian Bawahnya ini Di bagian Celana Yang bawah ini Agak kemerahan Memang karena pantulan cahaya Dari depan ya teman-teman Cahaya lampu Yang berwarna merah Dari depan Makanya dia ngikut Ke objeknya juga Jadi nanti kalian pinter-pinter Cari cahaya Yang benar-benar bagus Tapi ini Hasilnya udah Cukup perfect ya teman-teman Di malam hari Kita menggunakan mode portrait Gcam di kita 2.0 Konfig Huawei P20 Pro Extreme By seputar Gcam Hasilnya luar biasa Bagus banget Oke Saya rasa cukup sekian dulu Video kita kali ini Terima kasih atas waktunya Sudah menonton Nantikan juga Gcam Dan konfig terbarunya Tentunya dari channel Seputar Gcam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax